Sementara itu pemirsa aparat Satuan Polisi Pamung Praca menertibkan sejumlah pedagang kaki lima yang berjualan di sepanjang trotoar Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur. Penerbitan dilakukan setelah petugas menerima aduan masyarakat yang resah dengan keberadaan PKL yang mengganggu pejalan kaki hingga menyebabkan kemacetan. Para pedagang kaki lima di sepanjang trotoar Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur ini membongkar sendiri lapak dagangannya setelah didatangi petugas APOPP Kelurahan Rambutan, Jakarta Timur. Penerbitan para pedagang buah di kawasan ini lantaran aktivitas berjualan mereka berada di atas taluran air. Apalagi area berjualan para PKL yang memanfaatkan trotoar sangat mengganggu pejalan kaki dan kerap menimbulkan kemacetan lalu lintas. Selain itu penertiban dilakukan lantaran menanggapi aduan masyarakat yang resah dengan keberadaan pedagang kaki lima. Jadi susah ya buat melintasnya gitu. Ya kalau bisa pemerintah ngasih tempat yang layak buat mereka karena kan mereka juga nyari nafkah buat keluarganya gitu. Jadi ya sama-sama pemerintah kasih kesejahteraan buat rakyatnya, terus rakyatnya juga menerima fasilitas gitu. Jadi kayak bisa menggunakan trotoar dengan baik. Ini enggak di atas trotoar, Pak. Kalau trotoar sampai ini, sampai ini, Pak. Kalau di... Masih di atas lantaran, Pak? Ya. Iya. Enggak sih. Oh iya, iya. Ya memang di atas kalau memang itu ya nanti bisa dimundurin lagi. Masa tempat kita juga lebar. Ya kalau di luar, Pak. Masalahnya orang pengendara motor itu biasanya di sini parkir terus langsung aja ngambil. Kalau di dalam kan dia was-was motornya juga. Biasanya kan gitu. Sementara menurut Lurah Kampung Rambutan Duyastuti, sebenarnya para PKL sudah disediakan lahan ke lokasi binaan, namun pedagang lebih memilih berjualan di trotoar karena ramai pembeli. Sebenarnya beberapa waktu yang lalu kita sudah menyediakan, Pemprov Wali Kota sudah menyediakan tempat di Lok Bin Susukan. Tapi sepertinya PKL ini lebih memilih di sepanjang jalan Raya Bogor. PKL di sepanjang jalan Raya Bogor, Jakarta Timur sering ditertibkan petugasal POPP. Bahkan penindakan kerap diberikan dengan menyita lapok para PKL yang membandal. Namun lemahnya pengawasan dan kesadaran membuat PKL kembali memandati trotoar. Dari Jakarta, Rinanggrani, Yulisa Febiola, Ainews, melaporkan.